Pemirsa puluhan siswa SMP Negeri 1 Pajarakan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terjatuh dari atas jembatan gantung. Ya, mereka terjatuh setelah jembatan yang dilewatinya tiba-tiba putus akibat tak kuat menahan beban. Ya, akibatnya peristiwa tersebut sedikitnya 13 siswa dan seorang guru mengalami luka dan patah tulang. Beginilah suasana riuh puluhan siswa SMP Negeri 1 Pajarakan Probolinggo, Jawa Timur yang berusaha menyelamatkan diri dari dasar sungai usai jembatan gantung yang dilintasinya terputus. Upaya evakuasi langsung dilakukan oleh warga sekitar. Seorang siswa yang terluka tampak digendong warga. Mereka segera dilarikan ke rumah sakit Waluyo Jati Keraksaan untuk mendapatkan perawatan medis. Dari keterangan saksi mata sebelum kejadian, puluhan pelajar melakukan lompat-lompat di atas jembatan. Diduga karena tidak kuat menahan beban, jembatan akhirnya putus saat rombongan terakhir melintas. Sedikitnya 13 siswa dan seorang guru mengalami luka dan patah tulang setelah terbentur benda keras di dasar sungai. Yang sebelah-belakang itu kayak lompat-lompat gitu. Oh, kayak... Kayak bercanda gitu ya? Iya, main-main gitu. Akhirnya? Semua jatuh ke bawah? Hampir semua dan hampir sebagian udah nyampe di daratan, nyampe di jalannya. Peristiwa itu bermula saat SMP Negeri 1, Pajarakan, mengadakan kegiatan jalan sehat dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional 2022. Kini peristiwa amruknya jembatan gantung penghubung dua desa ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Apakah ada faktor kesengajaan atau memang kondisi jembatan yang sudah rapuh mengingat jembatan yang dibangun 2001 silam seharusnya sudah dilakukan renovasi kembali? Demikian laporan Muhammad Syahwan dari Probolinggo, Jawa Timur. Sampai jumpa di video selanjutnya.